Kalo aku beruntung banget, karena dari kecil aku udah berpikir I want to make something like this Yang bisa memberikan efek yang sama kepada orang lain Bisa inspire people Halo semuanya, kembali ke tujuan episode Kita jadi udah vakum beberapa bulan And we gonna make a comeback with Bang Joko Anwar How are you? I'm good, how are you? Thank you so much for being here Aku seneng banget ada disini Cause I think like you're a very complete figure disini Udah jadi writer Juga you produce juga, then you produce director And you also an actor Kadang-kadang Kalo temen gua bikin film, gua minta gua makin Kayaknya kalo gua bukan temen, kayaknya ga dikasih Bang, thank you Apa kabar? Baik, baik Baik ya? How's the situation holding up sekarang lagi? Kita lagi mulai lagi nih sekarang Udah mulai pada syuting, bioskop udah buka Tadinya kan sebelum Agustus tutup tuh semua Jadi kita betul-betul ga bisa tayangin film di bioskop Padahal bioskop itu 90% revenue dari sebuah film Indonesia Jadi kita masih sangat bergantung sama bioskop So bioskop close artinya industri kita revenue nya secara keseluruhan turun 90% Padahal kemarin tuh pas awal pertengahan tahun tuh udah orang udah pada mulai confident ya nonton bioskop Sebelum Delta Varian mulai ya Orang udah mulai datang ke bioskop Tapi kemarin gua nonton film Gua nonton apa kemarin? Gua nonton Sang Chi full Gua nonton Suicide Club full Gua nonton No Time To Den juga full Jadi betul-betul menurut gua sekarang udah orang confident nonton bioskop sih Which is good Which is good banget ya Ya hopefully, hopefully Aku juga kemarin sama satu komplek tuh Kita juga yaudahlah kita bareng-bareng kita book aja deh premiere biar semuanya Biar semuanya tenang dan lebih nyaman Dan and it's price wise juga kalo misalnya rame-rame sih it's not that Not that bad Tapi actually pergi ke bioskop itu lebih aman ketimbang kita dining in di restoran Karena kalo kita pergi ke bioskop Mereka sekarang bioskop modern di Indonesia tuh udah punya sistem penyerangan udara yang bagus banget Ada HEPA filternya bahkan ada beberapa bioskop yang dilengkapi sama ultraviolet sistem yang memang membunuh virus gitu Right Ada penelitian juga aku denger chain cinema terbesar kita XS1 tuh mereka bikin apa namanya Kerjasama dengan satu badan namanya Nusantix untuk meneliti apakah ada residu dari virus di udara di dalam bioskop Ternyata nggak ada Jadi pergi ke bioskop aman kita pakai masker ada jaraknya juga sekarang kan karena dibatesin satu tempat duduk Orang nonton di bioskop juga nggak ngobrol ya Kan ngeliat ke depan jadi ketimbang kalo misalnya dibandingin kita pergi ke restoran kita makan pasti buka masker dan ngobrol kan Kalo makan tuh lebih jauh lebih aman pergi ke bioskop Dan kita belum bisa pesen food and beverage juga ya disana ya Food and beverage yang belum boleh Which is satu step yang menurut aku menunjukkan bahwa bioskop really cares buat penonton Tapi untuk temen temen yang lagi PDKT mungkin sabar dulu ya Sabar Nah dulu kan dulu waktu aku masih SMA SMP itu bioskop itu adalah tempat untuk mendekati Tapi nggak apa-apa bentar lagi Sekarang bisa kecuali kalo tangannya panjang karena jauh jauh Apanya kalo misalnya premiere lebih jauh lagi Tapi nggak apa-apa karena tangannya kosong jadi ini ya apa Setan diantara Bang Joko sebenernya aku pengen nanya dulu nih Kalo ada pertanyaan basi sih Kalo aku melihat kamu sudah menjadi director selama lama Satu dari director yang terkenal di Indonesia Dan aku tau Bang Joko dari Medan kan Ya Aku tahu kamu ingin menikmati film itu karena dulu atau masih kecil suka nonton bioskop Betul Tapi kalo aku liat ya Director-director apalagi di Indonesia Itu karena dia itu pengen merajukan keresahannya Ya Cause I know bioskop itu kan is the best Sorry film itu is the best type of storytelling Ya Waktu masih kecil apa keresahan Bang Joko yang ingin You know like damn I really wanna make this story out of it Ya Jadi ada satu isu yang selalu ada ya Di film-film aku kan Ada isu yang prominent which is pertanyaan aku tentang Fungsi keluarga Ya Jadi dari mulai Sebenarnya semuanya ada tapi yang paling Yang paling besar itu Di film-film seperti Pintu Telarang Terus modus anomali penghabis setan Gundala Terakhir juga Permotan Ajanam Semuanya bicara tentang fungsi keluarga Ya Terlebih lagi tentang Figur Parents gitu Karena dari kecil aku mempertanyakan Bukan mempertanyakan Men challenge gitu Fungsi keluarga Apakah Keluarga yang kita kenal sekarang Memang betul-betul sebuah Sistem yang bisa Memastikan atau paling tidak Memberikan garansi kepada manusia Untuk bisa hidup sebagai manusia yang bahagia gitu Jadi ini yang selalu aku tampilkan di film-film aku Mempertanyakan fungsi keluarga gitu Mempertanyakan itu lebih dari pengalaman diri sendiri juga Pengalaman diri sendiri Pengalaman diri sendiri Karena kalo aku lihat kan Medan tuh kayaknya cukup Tough juga ya Medan tough banget dan My family was actually dysfunctional Jadi Bukan berarti disesali atau Jadikan sesuatu bahan untuk You know Untuk merasa sebagai victim atau untuk curhat Tapi That background give me fuel to tell stories gitu Terus Apa namanya Karakter-karakter dalam film aku Juga biasanya aku ambil dari Orang-orang yang aku lihat When I grew up gitu Atau My side of my own personality juga So I infuse my own personality Atau The characters of real people That I have Left with Or I have seen When I grew up Untuk Jadi Characters in muscle Menjadi lebih organik gitu Tapi mempertanyakan kekeluargaan itu Do you think You know of course you've traveled In other parts of the world Bukan hanya di Indonesia Apakah itu hanya cuman di Indonesia Apa di luar negeri itu You feel a bit different about this family issue Well of course When you grew up You thought that Your family was the ideal Ya Dan gak ada keluarga yang sempurna lah ya Di dalam dunia ini Ya dan Ketika kita Kecil kan kita lahir di keluarga itu Kita besar di keluarga itu Kita merasa ya keluarga seperti itu Jadi Kalaupun itu dysfunctional Kita gak merasa itu dysfunctional We just Ya take it for granted Bahwa family is like that Like our family Yang kita tahu ketika kita grew up gitu Ya Tapi ketika kita mulai besar Kenal dengan orang lain Mungkin kita berkunjung ke keluarga orang lain Atau kita pergi ke tempat lain Dan melihat bagaimana keluarga works Kita melihat tuh ternyata keluarga itu beda-beda gitu Ada yang less work ada yang works out more for a person or a child to grow up with gitu Tapi tetap dari semua keluarga yang kulihat there is always Silver lining Silver lining Selalu ada gini Selalu ada Pertanyaan itu selalu ada gitu Jadi walaupun keluarganya bisa secara geographical terpisah Tapi ada satu hal yang sama Yaitu tadi tuh Kesiapan dari parents ketika mereka memiliki anak Ketika mereka memutuskan untuk Membawa seorang manusia ke dunia ini Alasannya apa Dan do they equip themselves with Apa namanya Knowledge or Apa namanya Ya apapun yang mereka butuhkan untuk membuat anak ini bisa hidup sebagai Bisa membesar sebagai manusia yang bahagia gitu Iya sih bang kayak Cause i always feel like I idealize parents too Karena gak pernah ada sekolah Untuk jadi orang tua And i know it's tough to be them too Especially Especially in this country Construcnya kan banyak banget ya Jadi dalam perjalanan ini Have you kind of already find Like okay this is the ideal type of parenthood Nggak Belum ada Makanya itu selalu Jadi tema yang recurring in my film Because i haven't actually found the answer to that question gitu Right Which is good Kalo misalnya aku udah nemuin jawabannya Mungkin my movies would completely different Atau completely sucks gitu Sekarang ya aku beruntung masih punya Apa namanya The curiosity and the drive ya Tapi aku lihat Your first feature film Itu adalah Janji Joni kan yang besar Ya You didn't talk about family Ya Janji Joni itu Aku tulis Berdasarkan pengalaman waktu kuliah dulu Ya Jadi aku kuliah di ITB pada waktu itu Di semester terakhir tuh Temen-temen aku udah di rekrut untuk kerja Di perusahaan-perusahaan besar Dan Ditawari gaji yang gede-gede banget Yang aku tau beberapa temen aku Not even interested in the field gitu Aku tanya kenapa lo ambil Karena uangnya Banyak bro gitu Ya Terus Aku berpikir How do you live Like that gitu Ya Doing a job Yang you wake up every morning Prepare yourself to go to work And you don't even like the job Even though you got so much money for it But How do you do that gitu Makanya aku bikin Janji Tidak berbicara tentang keluarga Yes Tapi Ketika Membangun karakternya Tetap ada latar belakangnya Misalnya Joni walaupun di film tersebut Hanya Menjalani waktunya selama satu setengah jam Tapi tetap Si Joni ini aku bentuk karakternya Dan Lengkap dengan Apa namanya Histori Hidup dia Tentunya dengan keluarga juga Jadi Masih ada pertanyaan itu Even though it's not closely related to the story Aku ngeliatnya kalo Joni itu lebih mengenai kayak How hard is it these days to fulfill a promise Ya Iya ga sih Ya itu juga itu Kalo keresahan dari Pekerjaan Nine to five itu dimana waktu itu Kan si Joni dikecilin ya Apa namanya Apa namanya Pekerjaan sebagai pengantar film dikecilin Terus Bahkan ke Aku boleh minta tisu ga ya Ya tisu Ini terus apa namanya Takut darah keluar Yang di colok tadi itu loh Jadi sebelum ini kita Swap dulu guys Ya jadi semuanya ini sudah memenuhi Memenuhi protokol Cuman tadi kebetulan Nakesnya mencolok Coloknya terlalu dalam Jadi kalo ada film mengenai itu sebentar lagi Ditunggu ya Tentang Nakes yang Colok too deep Ya jadi horror Jadi si Joni di film Jane Joni itu kan di challenge Endingnya yang paling jelas banget oleh karakter Sujua Tejo Adam Subandi Dia bilang Tolong jangan Rusak atau bakar tas saya Kenapa? Karena ini menyangkut Pekerjaan saya Saya harus Fulfill my promise gitu My apa namanya Pekerjaan saya harus saya selesaikan Pekerjaan kamu apa? Saya pengantar oleh film Diketawain kan Sambil si Adam Subandi Tapi dia bilang What's wrong with it? Gitu Jadi menurut lu apa? Pekerjaan apa yang Paling penting? Apakah yang banyak uangnya? Kata Adam Subandi Seniman dia pada waktu itu Dibilang Iya kan Dia bilang Man you disappoint me Karena Dia percaya bahwa Pekerjaan itu adalah Suatu pekerjaan dimana We can dedicate our Best version of ourselves Yes So Ketika kita udah bikin Self assessment ke kita gitu Kan kita hidup ini kan ada dua Ada dua pilihan Pertama kita Just follow Wherever life takes you And we land on a job Probably the one that you not into You don't even like the job Or You have a goal And you set your goal and strategy To get that So Your job is actually something that you dream of Or something that you really strive to do Gitu Dan Ketika kita sudah tahu diri kita yang terbaik apa Kita didikit ourselves in that job Jadi kita bukan cuman Do good Things for ourselves Because We'll be enjoying our jobs That we do everyday Tapi kita juga bisa membuat This Field of work Bisa maju Karena diisi oleh orang yang Punya skill Dan passion disitu Gitu Actually this is what me and me The podcast is about right Ini kan emang Podcast anak muda Emang di episode-episode sebelumnya Kita banyak menanyakan mengenai Of course Perjalanan proses Mengenai To be To be in the industry Dan juga proses Waktu anak mudanya gimana Waktu abis itu Apa your opinion about job Dan bener banget Banyak yang bilang bahwa Of course Do what you love Ya Ya Cuman kan masalahnya sekarang itu Banyak orang yang Tidak seberuntung itu Untuk they can do What they love Ya Mungkin sebelum itu Aku mau nanya dulu deh Before do what you love Proses Bang Joko untuk tau Ini gue nih Gue suka nih Itu waktu itu apa Kalo Kalo aku beruntung banget Karena dari kecil lo sudah tau Okay So As I Mentioned previously My family was kinda dysfunctional What do you mean by dysfunctional? Disfunctional artinya Is it like broken home sorry? Gak broken home Tapi orang-orang yang ada di Which is probably worse than a broken home gitu Oh Jadi Tidak menjalankan fungsinya sedemikian rupa Sehingga Sesuai dengan Gambaran ideal tentang sebuah keluarga gitu Tapi it's not actually default Karena Seperti yang kamu bilang tadi Menjadi Parents is very hard Gak ada sekolahnya Tapi kan They have to Responsible Ya mereka harus punya kemampuan itu Dan harus punya kayak Apa ya Ya harus punya Pembekalan Harus punya pembekalan jadi orang tua Dan itu gak ada di keluarga aku Dan sekolah juga pada waktu itu gak Memberikan apa yang aku butuhkan Karena Dulu aku waktu kecil Keluarganya Miskin bisa dibilang Jadi sekolahnya juga Bukan di sekolah yang bagus Terus Artinya Gurunya satu 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 tahun itu cuma satu Atau dua tahun satu guru Dan Environment nya gak bagus Gitu Ada bengal semua anak Ada bengal semua Wow yang namanya dibully Yang namanya dipukuli Yang namanya berantem Yang namanya Di depan sekolah itu ada lotre Setiba-tiba pagi-pagi aku dateng Udah menang lotre Sama abang lotre nya Ditonjok Mulutnya Karena pagi-pagi udah bikin dia rugi Gitu Udara Dan juga Aku waktu Kelas Dua SD itu Pulang sekolah Tiba-tiba dipanggil sama Abang-abang Padahal gitu Eh sini lo Nisip beler dulu Gitu Beler apa Ternyata beler Terus Dikasih Weed Terus pulang-pulang Dari mana kau Kata ibu ko Dari mana kau Dari situ mak Kenapa kayak gitu Disuruh berokok sama abang itu Dibatongin sama ibu aku Woi siapa yang ngasih anakku Anjeng Gitu Semuanya kabur Langsung tuh bataknya keluar Itu Jadi so ya Masa kecil emang Dan aku menemukan Segala sesuatu tentang hidup itu Yang aku butuhkan Pengetahuan tentang bagaimana How to be a person Terus Ngobrol soal values Of being a human being Gitu Dan tempat kita di society Itu dari film-film yang aku tonton Dari kecil Walaupun waktu kecil nontonnya Film-film kung fu Horror action Tapi There were always values Yang aku bisa ambil Sebagai Pelajaran untuk hidup Gitu Jadi Karena I was so inspired by film Aku juga melihat tempat-tempat Yang gak pernah aku bayangkan Semua dari film-film Dan berpikir aku harus keluar dari tempat Yang tinggal aku sekarang Jadi From Very early age Aku udah berpikir I want to make something like this Yang bisa memberikan efek yang sama Pada orang lain Bisa inspire people Jadi orang bisa dapet sesuatu lah Dari film Dari film Jadi aku Pengen jadi film maker Sutradara Penulis skenario itu Probably ketika SD itu udah pengen jadi sutradara SD kelas 6 itu udah kayak Oke aku harus menjadi film director Tapi Kan tidak semua orang seberuntung aku ya Artinya Ada orang yang udah umur 20 Han masih belum tau Ini mau jadi apa gitu Jadi Kalo misalnya itu cukup Ya gak apa-apa juga Gak ada keharusan untuk You have to Really find something That That you can strive for As your dream gitu Kalo misalnya We don't have that ya Ya udah Gak apa-apa Tapi If you have that It's going to be Easier To navigate your life gitu Tapi gini Even though kita gak Gak punya dream ya Dari kecil kita gak tau kita mau jadi apa You can always make A self assessment Oke Gitu Jadi Dan itu betul-betul Jot dendam Jadi betul-betul Jot all your On a piece of paper Atau on your tablet Atau apa Jadi bisa tulis kayak Things that I am good at Tulis Terus Kemungkinan Kemungkinan Yang kita miliki sekarang Bisa dikembangkan Apakah lewat workshop Apakah lewat sekolah Apakah lewat master class Atau apa gitu Misalnya Sekarang Misalnya ya Misalnya David sekarang gak tau Mau jadi apa gitu Which is not right Karena aku tau kamu tau mau jadi apa Tapi kalo misalnya Misalnya kamu gak tau mau jadi apa You can make a self assessment Kamu bisa bikin Thanks that I am good at Kamu bikin listnya Dari mulai yang paling Tinggi apa 1 2 3 4 5 Sekian Terus Dari kelima ini yang bisa dikembangkan Ada kesempatannya Yang mana Misalnya Ada kesempatan untuk sekolah Ada kesempatan untuk ketemu orang bisa belajar Yang nomor ini Terus Yang di bawah Ketiga Yang ketiga Yang pertama tadi Things that you are good at Yang kedua Dari itu Yang mana yang bisa dikembangkan Yang ketiga adalah Opportunities Dimana Kamu hidup Atau kamu tinggal Misalnya di Jakarta Di Indonesia Yang kamu mau itu bisa Tidak apa enggak Nanti Membuat kamu Bisa hidup Misalnya Atau kalau misalnya tinggal di tempat lain Apakah ada opportunities itu Untuk menjadikannya sebagai career Yang bisa Jadi sumber penghasilan Kalau misalnya ini udah kita bikin Tinggal dibikin aja Ditimbang-timbang Terus diputuskan I want to be Des Aku putusnya